Ningki sudah lama menyadari kehadiran Jisijun, tapi dia tidak memperhatikannya untuk saat ini. Baginya, mengamati sekeliling lebih penting daripada Jisijun. Sayang sekali. Ningki melihat sekeliling dan tersenyum. Disayangkan. Jisijun sedikit mengernyit, tatapan dinginnya tertuju pada Ningki. Dia merasa pria ini sengaja membuat bingung. Apa yang patut disayangkan? Jisijun berkata dengan ringan. Sayang sekali lusufan tidak ada di sisimu, jadi aku bisa dengan mudah menghabisinya. Ningki menyeringai. Arogan. Jisijun berteriak dingin, jubahnya langsung berkibar, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia siap membunuh Ningki dengan serangan telapak tangan. Formasi pedang pembunuh abadi, siap. Ningki duduk di udara, dan dengan sedikit berpikir, keempat pedang pembunuh abadi menerobos udara dan melayang dengan Ningki di tengahnya. Dalam sekejap, niat pedang yang ganas memenuhi dunia. Dia ingin melihat apakah formasi pedang pembunuh abadi dapat membunuh dewa mistik terkemuka seperti Jisijun. Berbeda dari dewa mistik puncak biasa, aura Jisijun bahkan lebih mendominasi. Ini ekspresi Jisijun sedikit berubah, dan jejak kengerian muncul di kedalaman matanya. Dia merasa formasi pedang yang dibuat lawannya sekarang sepertinya menjadi ancaman baginya. Anak ini hanya seorang dewa emas puncak, namun dia bisa mengatur formasi pedang seperti itu. Tidak, orang ini harus dibunuh. Jika tidak, ketika dia bangkit di masa depan, akan sulit untuk menghadapinya di level yang sama. Pikiran Jisijun berputar. Saat berikutnya, dia memutuskan untuk menghancurkan formasi pedang Ningki, meskipun itu akan melukainya. Kompas Karma Luo Sheng Dengan teriakan ringan, kompas dengan aura artefak dao tingkat atas terbang keluar dari lautan kesadaran Jisijun dan melayang di depannya. Aura kompas karma Luo Sheng ini lebih misterius daripada artefak dao kelas atas biasa. Segera setelah kompas karma Luo Sheng muncul, garis-garis emas kuno menyala. Jisijun menepuk telapak tangannya, dan kekuatan dao besar yang melonjak langsung memasuki kompas karma Luo Sheng. Ningki mendengar nyanyian Buddha, dan melihat Buddha yang sangat besar muncul dari kompas karma Luo Sheng. Telapak tangannya menghantam formasi pedang pembunuh abadi milik Ningki. Bahkan Dewa Misterius tahap kesempurnaan akan hancur menjadi abu karena seranganku ini. Tidak banyak makhluk hidup yang bisa mati di bawah seranganku ini, dan kau lah satu-satunya dewa emas. Jisijun menatap Ningki dengan dingin, tapi sedikit arogansi muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Jadi maksudmu aku harus merasa terhormat. Ningki menyeringai. Istirahatlah untukku. Keempat pedang pembunuh abadi dengan cepat berputar di sekitar Ningki, dan akhirnya melesat ke arah bayangan Buddha, tanpa gerakan mewah apapun. Ledakan. Saat Buddha ilusi dan empat pedang pembunuh peri bertabrakan, Ningki merasaki abadi di tubuhnya langsung tersedot. Perlu diketahui bahwa ketika bencana iblis terjadi, dia harus menjaganya selama tujuh hingga delapan hari penuh untuk mendapatkan kerugian seperti ini. Sang Buddha dipotong menjadi gelembung oleh empat pedang eksekusi abadi, tetapi momentum dari empat pedang eksekusi abadi tidak berhenti, masih membawa maksud pedang yang tak ada habisnya, ia menyerang Jisijun yang agak terkejut. Melarikan diri. Jisijun menatap Ningki dalam-dalam, dan ketika empat pedang eksekusi abadi hendak mengenainya, tubuhnya langsung menghilang di tempat. Empat pedang eksekusi abadi meleset, berputar dua kali, dan kembali ke sisi Ningki. Dia melarikan diri. Ekspresi Ningki agak serius, dia menyimpan empat pedang eksekusi abadi, berdiri perlahan, dan melihat ke tempat di mana Jisijun menghilang. Pertempuran ini adalah pertama kalinya dia menggunakan formasi pedang eksekusi abadi melawan Dewa Misterius yang sebenarnya, dan itu adalah seorang jenius dalam tahap kesempurnaan Dewa Misterius. Bisa dikatakan itu mirip dengan apa yang dibayangkan Ningki. Melawan Dewa Misterius biasa, formasi pedang eksekusi abadi sudah cukup, tetapi melawan seorang jenius abadi misterius seperti Jisijun, jika lawan tidak melarikan diri, masih ada kemungkinan untuk membunuhnya. Jika dia tidak lari, dia mungkin bisa membunuhnya. Namun, jika dia lari, Ningki tidak bisa berbuat banyak. Kultifasinya tidak cukup dalam, dan ia tidak cukup kuat. Hanya ketika dia kuat sampai batas tertentu dia bisa benar-benar menampilkan kekuatan formasi pedang eksekusi abadi. Pada saat itu, bahkan jika lawan melarikan diri dari bagian dunia ini, formasi pedang eksekusi abadi masih dapat melacak dan membunuhnya. Dibandingkan dengan Kota Naga, dibandingkan dengan Poludo, kekuatan Jisijun ini masih satu tingkat lebih rendah. Jika formasi pedang eksekusi abadi ini digunakan melawan Kota Naga, saya khawatir lawan akan mampu bertahan setidaknya selama 15 menit. Serangan tadi menghabiskan 70% hingga 80% kiabadiku. Pada saat itu, aku khawatir orang pertama yang tidak bisa bertahan adalah aku. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, sambil berpikir, Ningyi muncul di sampingnya. Ayo kita cari buah Dao Guardian. Ningki turun. Saat ini, buah penjaga Dao lebih penting. Jika dia bertemu Jisijun lagi, dia akan langsung membiarkan Ningyi menyerang. Ribuan mil jauhnya dari Ningki, sesosok muncul dari udara tipis. Seketika, beberapa tatapan terkejut, ketakutan, dan serius diarahkan. Formasi pedang macam apa itu, Jisijun mengerutkan kening dan merenung dalam hatinya. Dia tahu betul betapa kuatnya serangannya. Terlepas dari keberadaan di papan peringkat abadi misterius yang bisa menahan serangannya, dia belum pernah melihat ada dewa misterius yang bisa menolaknya dengan mudah. Tapi Ningki, seorang dewa emas yang sempurna, tidak hanya memblokir serangannya, tetapi juga mematahkannya. Itu sebabnya Jisijun sangat terkejut dengan serangannya dan segera menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Senior. Tak jauh dari Jisijun, awalnya ada empat orang yang saling berhadapan. Mereka awalnya berada di ambang pertarungan, namun karena kedatangan Jisijun, mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Kalian lanjutkan. Jisijun mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Melihat hal tersebut, mereka berempat langsung menghela nafas lega. Baru saja, aku merasakan auramu sedikit aneh. Kamu pasti sudah mendapatkan buah penjaga dao. Serahkan buah penjaga dao, atau aku akan membunuhmu. Kamu sendirian, dan kami bertiga. Kamu masih ingin membunuh kami. Anda sedang mendekati kematian. Ningki berjalan di hutan purba, dan kehendak ilahi secara bertahap menyebar untuk mencari buah penjaga dao. Sebelumnya, Jiang Haitau telah menunjukkan kepada mereka penampakan buah penjaga dao. Rasanya seperti bayi, dan ini menyebabkan Ningki teringat akan buah ginseng yang legendaris. Dia tidak tahu apakah keduanya ada hubungannya. Jiang Haitau telah mengatakan sebelumnya bahwa buah pelindung dao dapat tumbuh dalam kondisi yang berbeda. Kadang-kadang bahkan bisa tumbuh di sebatang rumput liar. Di lain waktu, ia bisa tumbuh di sekuntumbunga. Bahkan batu pun bisa memiliki buah pelindung dao. Itu karena buah pelindung dao dipelihara oleh energi dao agung. Meski disebut buah, sebenarnya mirip dengan batu abadi. 2822. Itu mereka. Mata Ningki bergerak sedikit. Ketika dia melihat kedua sosok itu, mereka juga melihatnya. Jadi kedua senior itu, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kalian berdua ada di sini juga. Kenapa kalian tidak muncul untuk menyambut kami lebih awal? Ningki tertawa keras dan memimpin Ningyi ke arah mereka berdua. Kisuezen dan Sagegem memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka telah melihat Ningki sebelumnya dan ingin menyambutnya untuk terakhir kalinya. Namun, mereka melihat bahwa Kaisar Putih Dewa Abadi mengenal Ningki. Ini mengingatkan mereka pada pembicaraan besar, Ningki di Istana Naga Banjir, dan mereka bingung. Itu sebabnya mereka tidak muncul. Mereka tidak menyangka akan bertemu Ningki di sini. Sagegem bereaksi dengan cepat. Dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan buah penjaga di batu biru itu. Mata Kisuezen bergerak sedikit, tapi dia tidak menghentikan Sagegem. Kamu punya nyali untuk muncul setelah melihat kami berdua. Kisuezen memandang Ningki dengan senyum tipis. Tentu saja saya harus menyapa seorang kenalan lama. Senior Ki, Anda sangat baik kepada saya saat itu. Ningki tersenyum. Kisuezen mencibir. Dia tahu bahwa Ningki mengacu pada metode penyiksaan yang dia gunakan terhadapnya. Teman muda Ning, di mana Kaisar Putih Dewa Abadi. Kami sudah lama mengagumi Kaisar Putih Senior. Bisakah Anda memperkenalkan kami padanya? Sagegem menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tersenyum, tetapi persepsi ilahinya terus mengamati sekeliling. Maaf, tetapi Saudara White tidak ada. Anda tidak akan dapat menemuinya hari ini. Mungkin saya bisa memperkenalkan Anda kepadanya lain kali. Ningki tersenyum. Senyuman Sagegem memudar dan dia menatap Ningki dengan tenang. Karena Kaisar Putih Dewa Abadi tidak ada di sisimu, dia tidak akan tahu bahkan jika kami berdua membunuhmu. Kenapa kamu tidak lari? Kisuezen tersenyum dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Ningyi dan sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningyi. Dia mengerutkan ke Ning. Aku ingin lari, tapi apakah kalian berdua akan membiarkanku meninggalkan tempat ini? Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Kamu menipu kami saat itu dan menyebabkan kami menderita kerugian besar. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sagegem terkekeh. Kalau begitu aku tidak akan lari lagi. Ningyi, biarkan dia hidup. Bunuh yang lainnya. Ningki berkata dengan ringan. Hm. Setelah mendengar ini, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Saat berikutnya, Ningyi telah mengambil langkah maju dan muncul di depan mereka. Tubuhnya memancarkan aura yang setara dengan surgawi asli Puncak Taiyi, yang sangat mengejutkan mereka. Puncak Taiyi surgawi asli, bagaimana ini mungkin? Mereka mengira pihak lain hanyalah pengikut Ningki, tetapi pada akhirnya, dia tiba-tiba mengungkapkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari mereka. Sebelum Kisuezen bisa membalas, Ningyi sudah menamparnya menjadi abu. Kesatuan primordial tahap awal kesatuan primordial yang disempurnakan, keabadian sejati bukanlah tandingan keabadian sejati kesatuan primordial tahap awal. Sebelum dia meninggal, Kisuezen menatap Ningki dengan sedikit penyesalan di matanya. Dari seorang kultifator kecil, dia telah berkultifasi hingga ke alam persatuan primordial. Hanya dia yang bisa memahami kesulitan yang dia alami. Di alam ini, dia memiliki status tertentu di alam abadi. Jika tidak ada yang salah, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa abadi di masa depan. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Melihat Kisuezen terbunuh dalam satu pukulan, Sagegem tidak berani melawan Ningyi lagi. Dia berbalik dan menghilang di tempat. Di saat yang sama, Ningyi juga menghilang. Ningki melompat dan duduk bersila di atas batu hijau. Setelah sekitar 10 menit, Ningyi muncul lagi di samping batu hijau, membawa Sagegem yang terluka parah di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu buah jalan dan cincin intersepatialku. Sagegem terluka di suatu tempat. Auranya sangat lemah, dan sangat sulit baginya untuk mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah. Di masing-masing tangannya ada buah jalan dan cincin antar ruang. Ningyi tersenyum. Dengan lambayan tangannya yang lembut, kedua benda itu jatuh ke tangannya. Penampilan Fruit of Way sangat mirip dengan bayi. Ia tampak seperti bayi yang sedang tidur dengan tangan kecilnya meringkuk dan tubuhnya memancarkan aura misterius. Untungnya, Fruit of Way berwarna hijau, sehingga orang dapat mengetahui bahwa itu adalah buah dan bukan bayi sungguhan. Jika dipelihara dengan baik, ia mungkin bisa menjadi iblis. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia memasukkan Fruit of Pad ke dalam tas spasialnya, siap untuk dikonsumsi nanti. Selanjutnya, dia memindai cincin interspatial Sage Gem dengan divine telekinesis miliknya, lalu melemparkannya kembali ke tangan Sage Gem di depannya. Sage Gem memandang Ningki dengan heran, sedikit kebingungan di matanya. Aku tidak tertarik dengan hal-halmu ini. Ningki tersenyum tipis. Apa, Sage Gem merasa ngeri, ekspresi tidak percaya di matanya. Golden Immortal yang sempurna tidak tertarik pada kepemilikan primordial immortal tahap awal. Meskipun dia telah kehilangan banyak darah di planet Cerulean, harta miliknya masih belum bisa dibandingkan dengan makhluk abadi biasa. Ini adalah rumah dari primordial immortal. Dentang. Tiba-tiba, Sage Gem melirik Ningyi dan tersadar. Agar Ningki memiliki bawahan seperti itu, mungkin dia benar-benar tidak tertarik dengan harta benda Sage Gem. Apa yang harus dia lakukan? Sage Gem sudah bisa melihat niat membunuh yang kuat di mata Ningki. Jika dia tidak bisa memikirkan cara, dia akan mati di tangan Ningyi, sama seperti Kisuesen. Ningyi, bawa dia. Ningki tersenyum dan berbicara perlahan. Tunggu. Mata Sage Gem bersinar penuh tekad. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menawarkan jiwaku dan menjadi budakmu. Apa gunanya aku untuk budak primordial immortal tahap awal sepertimu? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ningyi, bunuh dia. Bam! Telapak tangan Ningyi memukul dahi Sage Gem dengan kejam. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi titik cahaya, akan menghilang dari dunia. Bahkan dalam kematian, Sage Gem tidak dapat memahami mengapa Ningyi akan membunuhnya jika dia, seorang primordial immortal tahap awal, bersedia menjadi budak. Setiap orang biasa akan menerima penyerahannya, bukan? Ningki tidak berencana untuk mendapatkan poin prestasi dari Sage Gem dan Kisuesen karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menembus pertahanan mereka dengan kekuatannya saat ini. Dia telah mendapatkan begitu banyak poin prestasi saat itu karena apa yang dikatakan Raja Kinguang tentang fragment reinkarnasi alam segudang, yang telah menekan para maha kuasa itu menjadi para pembudidaya tingkat rendah. Namun, tempat ini tidak memiliki fungsi yang istimewa. Tidak peduli seberapa para cederaki Kisuesen dan Sage Gem, mereka masih merupakan dewa primordial tahap awal. Formasi pedang pembunuh abadi Ningki tidak dapat menembus pertahanan mereka. 2823 Jauh di dalam hutan, Lusufan dan beberapa petani lainnya berdiri bersama. Dilihat dari postur mereka, nampaknya mereka berencana untuk berjingkat-jingkat. Namun, ketika mereka mendengar suara Ningki, mereka langsung membeku. Rasa dingin merambat di punggung mereka saat mereka berbalik untuk melihat Ningki dengan ketakutan yang tak tertandingi. Lusufan tidak akan pernah berpikir bahwa Ningyi, yang dia pikir adalah pengikut Ningki, sebenarnya adalah keberadaan yang menakutkan dan kuat. Mereka tertarik ke sini oleh suara Ningyi yang membunuh Kisuesen, tetapi mereka tidak melihat pemandangan itu. Kisuesen terbunuh. Sebaliknya, mereka melihat Ningki duduk di atas batu hijau. Lusufan mengenali Ningki pada pandangan pertama, dan merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan kesempatan sebesar itu, jadi dia bergandengan tangan dengan yang lain dan datang ke sini. Karena itu, dia bekerja sama dengan dewa emas lainnya dan datang ke sini untuk mendiskusikan jebakan untuk membunuh Ningki. Ningki sudah lama menyadari hal ini. Dia hanya ingin melihat kapan Lusufan dan yang lainnya akan muncul, tapi dia tidak menyangka mereka akan begitu sabar. Sebelum mereka menyelesaikan diskusi mereka, Ningyi telah menangkap Dao Master Game. Kemudian, Dao Master Game memohon belas kasihan, hanya untuk dibunuh oleh Ningyi. Mereka sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Lusufan, kamu lah kematian kami. Dewa emas lainnya memelototi Lusufan, lalu berjalan ke batu hijau dengan ekspresi pahit dan berlutut. Tubuh Lusufan menegang, tapi dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Ningyi telah membunuh pembangkit tenaga listrik sekuat Dao Master Game dengan satu tamparan. Sebagai seorang dewa emas belaka, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan ke batu hijau. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berlutut bersama dewa emas lainnya. Apakah kamu menemukan buah sang jalan? Satu buah jalan untuk sebuah kehidupan? Ningyi tersenyum. Semua orang membeku, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Lusufan berkata dengan suara gemetar, se-senior. Lusufan menghela nafas lega ketika dia mengucapkan dua kata itu dengan susah payah. Kemudian, dia berhenti tergagap dan berkata dengan lancar, Senior, kami baru saja memasuki tempat ini, jadi kami tidak memiliki buah perlindungan Dao. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan kehadiran aneh di sekelilingnya. Dia berbalik untuk melihat, dan rahangnya ternganga, matanya dipenuhi keterkejutan. Senior, inilah buah jalan yang kami temukan. Empat dewa emas lainnya memegang buah itu dengan kedua tangan dan bergerak beberapa langkah ke depan dengan berlutut, lalu dengan hormat mengangkat buah itu ke atas kepala mereka. Pada saat yang sama, mereka berempat tampak terkejut karena pihak lain memiliki buah pelindung Dao. Mereka saling melirik dari sudut mata dan kemudian melihat ke bawah ke tanah. Ekspresi terkejut muncul di mata Ningki. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka mereka berempat benar-benar menemukan buah penjaga Dao. Mungkinkah buah perlindungan Dao sangat umum di dunia ini? Saat pemikiran ini muncul, Ningki menolaknya. Jika buah pelindung Dao sangat umum, mengapa keluarga Tian Dao hanya meminta untuk menemukannya? 10. Masuk akal untuk meminta setidaknya 100 Mungkin ini adalah keberuntungan. Keempat dewa emas masing-masing mengalami pertemuan kebetulan mereka sendiri. Buah pelindung Dao mungkin tumbuh di tempat acak, dan kemudian Ningki, yang bahkan lebih beruntung, menemukannya. Dengan lambayan lembut tangannya, keempat buah itu jatuh ke tangannya. Dia meliriknya dan memastikan keasliannya. Setelah memasukkannya ke dalam paket luar angkasa, Ningki tersenyum dan melambai ke empat orang. Kamu bisa pergi sekarang. Hm. Kempatnya saling memandang dengan heran dan buru-buru bersujud kepada Ningki beberapa kali. Dengan penuh hormat, mereka bergerak mundur sambil berlutut dan menghilang ke dalam hutan lebat begitu saja. Lusufan telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Meski mereka berempat sudah menghilang, dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Lalu, ekspresinya menjadi semakin jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak dapat memahami bagaimana keempat sekutunya memperoleh buah pelindung Dao dalam waktu sesingkat itu. Sebelumnya, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang aneh dari mereka berempat. Melihat mereka berempat telah pergi dan meninggalkannya sendirian, ekspresi Lusufan begitu suram hingga seperti akan meneteskan air. Kemudian, dia langsung bersujud ke tanah. Senior, tolong selamatkan hidupku. Aku pasti akan menemukan buah pelindung Dao sebagai ganti nyawaku. Kalau itu kamu, tidak ada yang bisa melakukannya. Kamu memerlukan setidaknya 10 buah pelindung Dao, tetapi dengan 10 buah pelindung Dao, kamu akan meninggalkan tempat ini. Jadi, kamu pasti akan mati. Ningki tersenyum. Tubuh Lusufan tidak bisa menahan gemetar. Sebagai seorang jenius, segalanya berjalan lancar sejak dia mulai berkultivasi. Dia hampir tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Entah itu rekan-rekannya atau seniornya, mereka semua memujinya. Bahkan di tempat uji coba ini, dia memiliki Ji Si Jun, yang berada di papan peringkat abadi misterius, untuk mendukungnya. Namun kali ini, dia benar-benar merasakan betapa dekatnya dia dengan gerbang neraka. Seolah-olah satu kakinya sudah berada di gerbang neraka, Lusufan telah memikirkan banyak hal. Jika dia tidak menyinggung Ningki saat itu, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi, bukan? Namun, pemikiran ini hanya bertahan dalam pikirannya untuk waktu yang sangat singkat. Apa yang dia pikirkan adalah jika Ji Si Jun mengabaikan segalanya dan langsung menyerang sebelum Kaisar Putih Dewa Abadi muncul. Jika dia membunuh Ningki, tidak akan ada masalah seperti itu. Senior, ibuku adalah murid dari cabang utama Klan Ji dari Domain Abadi Langya. Di antara sembilan klan besar Dao Surgawi, salah satunya memiliki nama keluarga Ji. Anda juga pernah melihat Senior Ji Wangu. Dapat dikatakan bahwa aku memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Jika kamu membunuhku, Klan Ji pasti akan membalaskan dendamku. Bagaimana kalau begini, jika kamu melepaskan aku hari ini, aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Lusufan mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Nada suaranya mengandung sedikit ancaman. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan metode lain. Oh, kalau begitu, kamu juga murid Klan Dao Surgawi. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya ya, memikirkannya dengan hati-hati, bahkan jika saya tidak menyelesaikan uji coba, saya sudah menjadi murid Klan Dao Surgawi. Lusufan buru-buru mengangguk. Orang yang kubunuh memang adalah murid Klan Dao Surgawi. Ningki tersenyum. Tanpa menunggu Lusufan bereaksi, keempat pedang eksekusi abadi menembus udara, langsung mengubah Lusufan menjadi kabut darah. Lima buah pelindung Dao, mari kita lihat apa pengaruhnya terhadap saya. Ningki menyimpan empat pedang eksekusi abadi dan Ningyi. Siluetnya berkedip-kedip, menghilang dari tempatnya, menuju ke tempat latihan kelas atas. Di saat yang sama, di tempat yang jauh, Ji Si Jun baru saja menemukan buah pelindung Dao. Kegembiraannya belum hilang ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia membalik telapak tangannya dan bola bubuk putih muncul di telapak tangannya. Ini adalah tanda kehidupan yang dia sempurnakan secara khusus untuk Lusufan setelah bertemu dengannya di tempat persidangan. Sekarang setelah hancur menjadi bubuk, itu berarti Lusufan telah mati. 2824 Si Jun, aku akhirnya menemukanmu. Ying Si terbang di udara dan mendarat di samping Ji Si Jun. Kamu datang pada waktu yang tepat. Mata Ji Si Jun berkedip. Apa yang salah? Ying Si sedikit terkejut. Mari kita bekerja sama untuk menekan seorang pria. Ji Si Jun berkata dengan dingin. Ekspresi Ying Si berkedip. Dia sudah menebak dengan siapa Ji Si Jun ingin berurusan. Matanya berkedip ragu-ragu, anak ini memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Putih. Jika kita menyentuhnya, akankah Kaisar Putih membalas dendam? Klan kami memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan Klan Tiandao. Mengingat bakat kami, kami pasti akan mampu melewati ujian ini. Pada saat itu, kami akan menjadi murid Klan Tiandao. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Putih Dewa Abadi, seberapa apakah dia berani bertindak melawan kita. Ji Si Jun mendengus dengan dingin. Dia merasa meremehkan kekhawatiran Ying Si. Itulah yang kamu katakan, tapi kami dilemparkan ke tempat ini oleh Senior Ji Wangu dan muncul secara acak di area berbeda. Bagaimana kami bisa menemukan orang itu? Kata Ying Si dengan sungguh-sungguh. Aku tahu perkiraan lokasinya. Aku sudah pernah bertarung dengannya sebelumnya. Ji Si Jun melihat ke arah kematian Lu Su Fan dan berkata dengan tenang. Berkelahi dengannya. Ying Si sepertinya telah mendengar beberapa informasi penting dari kalimat ini. Ketika Dewa Xuan melawan Dewa Emas, mereka tidak akan menggunakan kata bertarung untuk menggambarkannya. Akan lebih tepat untuk mendeskripsikannya sebagai menekan atau membunuh. Anak ini memiliki formasi pedang yang sangat kuat. Aku tidak percaya diri untuk menjatuhkannya sendirian. Jika kita bekerja sama, membunuhnya akan sangat mudah. Ji Si Jun berkata dengan ekspresi serius. Aura empat pedang eksekusi abadi hanyalah artefak dao tingkat rendah. Oleh karena itu, dia yakin bahwa alasan mengapa formasi pedang eksekusi abadi begitu kuat adalah karena formasi pedang tersebut. Namun, dia tidak tahu bahwa inti dari formasi pedang eksekusi abadi adalah empat pedang eksekusi abadi. Tanpa empat pedang terbang, bahkan empat pedang terbang artefak dao tingkat tertinggi tidak akan mampu menampilkan potensi penuhnya. Kekuatan Formasi Pedang Eksekusi Abadi Formasi Pedang Formasi pedang macam apa yang bisa dibuat oleh Golden Immortal Belaka? Bahkan kamu tidak percaya diri. Ying Si sedikit terkejut. Dalam hatinya, dia mulai ragu apakah Ji Si Jun telah melakukan kesalahan dalam penilaiannya. Mungkinkah dia telah jatuh ke dalam ilusinya? Harta karun sihir, seni abadi, dan berbagai susunan sihir semuanya dianggap sebagai kekuatan eksternal. Jika dewa tingkat rendah memiliki seni abadi tingkat tinggi, kekuatan pertempuran mereka secara alami akan meningkat. Tapi sekuat apapun mereka, tetap ada batasnya. Tidak peduli kekuatan eksternal apa yang mereka gunakan, basis budidaya mereka sendiri harus dipertimbangkan. Jika basis budidaya mereka tidak cukup tinggi, tidak peduli seberapa kuat teknik mereka, mereka tidak akan berguna. Dia tidak dapat menggunakannya. Jika dia mencoba menggunakannya dengan paksa, dia akan tersedot hingga kering. Kemungkinan besar formasi pedangnya diturunkan dari era primordial. Di dunia sekarang, aku belum pernah melihat dewa emas yang bisa dengan mudah mengendalikan formasi pedang sekuat itu. Kata Ji Si Jun. Diwariskan dari saman kuno. Sedikit keserakahan muncul di mata Ying Si. Kamu adalah primordial imortal tahap awal, jadi formasi pedangnya tidak terlalu kuat untukmu. Jadi, sudahkah kamu memutuskan untuk bergabung denganku? Ji Si Jun memandang Ying Si dengan acuh tak acuh. Jejak keserakahan di matanya tidak bisa disembunyikan darinya, tapi dia tidak keberatan. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan informasi tentang formasi pedang darinya, tetapi jika dia tidak bisa, dia hanya menginginkan nyawa Ning Ki. Kalau begitu, ayo bergabung. Kita harus cepat. Meski anak ini pantas dibunuh, tugas terpenting kita adalah menemukan buah penjaga dao. Ying Si mengangguk. Tempat pelatihan budidaya kelas atas. Ning Ki memegang buah penjaga dao dan melihatnya untuk waktu yang lama. Dia tidak menelannya begitu saja. Setelah beberapa saat, dia berkeinginan, labu kecil, keluarlah. Setelah sepuluh napas penuh, labu pembunuh abadi terbang keluar dari lautan kesadaran Ning Ki, berguling-guling di tanah, dan berubah menjadi boneka besar yang gemuk. Ah! Ngantuk sekali! Labu kecil itu meregangkan tubuhnya, dan matanya tiba-tiba tertarik pada buah penjaga dao di tangan Ning Ki. Eh! Buah penjaga dao! Menarik! Di mana Anda menemukannya? Klantian Dao membuka percobaan alam mistik. Di dalam alam mistik, ada alam mistik lain, dan buah penjaga dao tumbuh di alam mistik itu. Ning Ki tersenyum. Apa? Klantian Dao membuka uji coba dunia mistik. Labu kecil itu melompat, dan matanya dipenuhi kepanikan. Cepat lari! Apa yang kamu tunggu? Jika kamu bertemu dengan kakek-kakek era kuno itu, mereka pasti akan menangkapku lagi. Ning Ki memutar matanya dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia bertanya, karena kamu mengenali buah penjaga dao ini, apa pendapatmu tentang pengaruhnya terhadapku? Labu kecil itu memandang Ning Ki, lalu ke buah penjaga dao. Kamu sudah menjadi dewa emas yang sempurna, dan kamu ingin menggunakan buah penjaga dao untuk maju ke dewa surgawi agung. Itu benar. Ning Ki mengangguk. Sulit, sangat sulit. Meskipun buah penjaga dao memiliki efek ajaib pada mereka yang berada di bawah alam raja abadi, buah itu tetaplah sebuah-buah. Jika tidak dimurnikan menjadi pil, buah tersebut hanya dapat melepaskan kurang dari setengah efeknya. Terlebih lagi, jika seseorang fisiknya kurang kuat, mengkonsumsinya secara langsung akan mudah menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Anda ingin mengandalkannya untuk mendapatkan buah dao? Kemungkinannya sangat kecil. Labu kecil itu menggelengkan kepalanya. Kurang dari setengah efeknya, ya. Ning Ki bergumam pada dirinya sendiri. Klan dao surgawi memiliki beberapa resep kuno yang memungkinkan mereka menggunakan buah penjaga dao untuk memurnikan sejenis pil kelas 9. Menurutku itu disebut pil dao mistik. Kemungkinan mereka akan mendapatkan buah dao, dan jumlahnya akan lebih tinggi. Semakin banyak pil mistik dao yang dikonsumsi, semakin tinggi peluangnya, dan semakin tinggi jumlah buah dao yang diperoleh. Sebelum Perang Besar Keabadian dan Iblis, resep pil untuk pil dao mistik sebagian besar dikendalikan oleh beberapa sekte elit, dan sekte tersebut mengandalkan pil dao mistik untuk memupuk banyak keajaiban. Kata Labu kecil itu, jantung Ning Ki berdetak kencang. Tampaknya sumber daya klan dao surgawi benar-benar tak terbayangkan. Dulu ketika dia bertanya kepada Hersiker dan dewa surgawi agung lainnya, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada pil abadi di dunia ini yang dapat membantu dewa emas naik ke dewa surgawi agung. Pada akhirnya, dia belajar tentang alam misteri buah dao dari Jiang Haetau. Dan sekarang, dia belajar tentang pil mistik dao dari Labu kecil. Dan alasan mengapa klan dao surgawi membutuhkan buah penjaga dao jelas untuk memurnikan pil semacam itu. Labu kecil, kamu adalah harta karun roh terhubung dan telah hidup di dunia ini untuk waktu yang lama. Tahukah kamu resep pil untuk pil mistik dao? Ning Ki bertanya. Saya hanyalah harta dharma, dan saya bahkan belum menjadi harta karun roh terhubung. Bagaimana saya bisa mengetahui resep pil untuk pil mistik dao? Saya tidak memurnikan pil atau mengolahnya, jadi apa gunanya mengetahui hal ini? Labu kecil itu memandang Ning Ki dengan heran. Sepertinya itu masuk akal. Ning Ki mengusap dagunya. Tapi, aku tahu tempat yang mungkin memiliki resep pil untuk pil mistik dao, jika tempat itu belum ditemukan oleh klan dao surgawi. Mata labu kecil itu berbinar seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Ada tempat seperti itu. Ning Ki terkejut. Dia menyadari bahwa labu kecil itu masih memiliki banyak hal yang disembunyikan di dalam hatinya dan tidak membaginya tanpa pamrih. Iya, kamu kenal Tuan Tua, kan? Tempat itu adalah tempat di mana Grand Supreme Elder mencapai dao. Dikatakan bahwa ketika Penatua Agung berada di langkah kedua, dia telah berkultivasi di sana sampai dia mengambil langkah ketiga dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Namun, ketika Penatua Agung sedang minum dengan saya, dia secara pribadi mengakui bahwa dia telah menyembunyikan sebuah gunung di sana. Warisan-warisan ini dibiarkan ditemukan oleh orang-orang yang ditakdirkan. Untuk mengetahui di mana letaknya, aku mempertaruhkan nyawaku untuk membuatnya mabuk. Labu kecil itu terkekeh. Tuan Tua, Warisan. Ningki terkejut dan tanpa sadar bertanya, di mana tempat itu. 2825. Bukankah kamu mengatakan bahwa Waiti ditekan oleh keluarga Tiandao? Bagaimana saya bisa menyelamatkannya dengan kultivasi saya saat ini? Ningki berkata tanpa daya. Waiti adalah cahaya putih di dalam labu pembunuh abadi. Tampanya, labu pembunuh abadi hanyalah seekor babi yang menunggu untuk mati. Saya terkejut sekarang dan tidak bereaksi tepat waktu. Saya memikirkannya dengan hati-hati. Uji coba ini adalah kesempatan bagi kami berdua. Saya tahu bahwa Waiti ditekan di keluarga Ji, tetapi keluarga Ji tidak mengetahui Waitis asal-usul sebenarnya. Dengan kecerdasan Waiti, dia pasti tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun dan tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Selama kamu bisa masuk ke dalam keluarga Ji, dengan bimbinganku, ada kemungkinan besar kamu bisa menyelamatkan Waiti. Pada saat itu, Waiti dan aku akan menjadi harta karun yang sangat besar. Kita bisa membunuh makhluk abadi dan Buddha. Oh, tapi tidak ada Buddha di dunia abadi. Kata labu itu sambil tersenyum. Oh. Ningki berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku berjanji padamu. Selama masih ada kesempatan, aku akan menyelamatkan Waiti. Labu itu benar. Ini adalah kesempatan langka untuk mengubah labu pembunuh abadi kembali menjadi harta karun yang sangat besar. Ini sangat membantu Ningki. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Waiti, dia punya cara agar labu itu memberi tahunya di mana gua itu berada. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan kembali tidur. Ingatlah untuk membangunkanku. Labu itu mengangguk dan berguling-guling di tanah. Ia berubah kembali menjadi labu dan memasuki lautan kesadaran Ningki. Karena buah perlindungan dao perlu dimurnikan menjadi pil dao yang mendalam untuk menampilkan efek terbesarnya, aku akan mencoba satu dan menyimpan sisanya. Berpikir di sini, Ningki dengan santai melemparkan buah perlindungan dao di tangannya ke dalam mulutnya, dan buah itu langsung berubah menjadi jus, mengalir dari tenggorokannya ke perutnya. Dalam sekejap, Ningki merasakan tenggorokannya terbakar, dan ketika jus buah perlindungan dao memasuki perutnya, itu segera berubah menjadi untayan energi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengalir ke anggota tubuh dan tulang Ningki. Energi ini sangat membara, seperti api yang mengamuk, membakar meridian Ningki. Bahkan suhu di luar pun meningkat karena suhu tubuh Ningki yang sangat panas. Setiap napas yang diambil Ningki disertai asap putih. Seiring berjalannya waktu, panasnya semakin tinggi. Jika itu adalah dewa emas biasa yang sempurna, mereka akan terbakar sampai mati. Namun, tubuh fisik Ningki sangat kuat, sehingga dia mampu menahan panas. Segera, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, panasnya berangsur-angsur hilang. Tepat ketika Ningki berpikir bahwa efek Fruit of Way hanya sebatas ini, gelombang rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerangnya. Kekuatan mengerikan yang berasal dari buah jalan di tubuh Ningki tampaknya telah berubah dari api yang berkobar menjadi pisau, terus-menerus mengiris meridian Ningki. Sakit, sakit, sakit! Butir-butir keringat seukuran kacang muncul di dahi Ningki. Bahkan ketika Kisuezen mengintrogasinya, Ningki tidak merasakan sakit sebanyak ini. Rasa sakit itu berlangsung sekitar satu jam. View gelombang Setelah beberapa saat, Ningki akhirnya membuka matanya dan menghela napas panjang. Dia yakin efek buah pelindung dao telah berakhir. Ini benar-benar buah serba guna. Setelah melihat ke dalam dirinya, Ningki menghela nafas. Di bawah pengaruh buah pelindung dao, meridiannya menjadi sedikit lebih tangguh dan kekuatan fisiknya juga meningkat sedikit. Bahkan Ki abadi yang telah mengisi meridian abadi keempatnya hingga penuh telah meningkat sedikit. Namun, Jianghai tahu benar, efek dari buah pelindung dao sangat kuat. Bahkan Grain Immortal mungkin akan meledak dan mati jika tertelan langsung. Jika dia tidak mati, hal itu mungkin menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada meridiannya. Hanya seseorang seperti Ningki, yang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat keanehan tertentu, hampir tidak dapat menahan efek dari buah pelindung dao. Setelah menelan buah pelindung dao yang pertama, Ningki tidak mau mengambil yang kedua. Meski sedikit efektif, yang baru saja diminumnya tidak berpengaruh apapun pada buah dao miliknya. Ningki ingin melihat apakah ada peluang untuk menyempurnakan buah pelindung dao menjadi pilsuan dao sebelum meminumnya. Tuan Wenshin, apakah itu buah pelindung dao yang ada di depan? Kie tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan bertanya. Mendengar ini, Tuan Wenshin dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Kie. Dengan sekejap matanya, dia menembak ke arah itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Kie segera mengikuti. Tidak lama setelah memasuki tempat ini, dia dan Tuan Wenshin bertemu lagi. Di bawah pohon yang benar-benar layu, Kie dan Tuan Wenshin saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apa yang dilihat Kie barusan hanyalah ujung pohon yang layu. Ada buah berwarna hijau mirip bayi tergantung di sana. Namun, ada buah serupa yang tergantung di dahan lain dari pohon yang layu itu. Jika dihitung secara kasar, totalnya ada 18 hingga 19 buah. Kie, kita sudah melewati uji coba ini. Mata Tuan Wenshin dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah dihitung dengan cermat, tepat ada 20 buah di pohon itu. Dengan masing-masing 10 buah, mereka telah menyelesaikan persyaratan uji coba. Eh, banyak sekali buah pelindung dao, haha. Suara terkejut terdengar tidak jauh dari sana. Ekspresi guru Wenshin berubah drastis saat dia melihat ke arah sumber suara. Dia melihat Su Jinglei dan Suan Immortal lainnya berjalan ke arah mereka, menatap pohon yang layu dengan tatapan berapi-api. Su Senior, kita melihat buah ini dulu. Ekspresi Tuan Wenshin sedikit jelek dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan kepada Ki Ye untuk tetap tinggal. Ki Ye memandang Su Jinglei dan Tuan Wenshin dengan hati-hati, merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Dalam uji coba ini tidak ada yang namanya First Come, First Serve. Kali ini, dia harus menyerahkan 20 buah pelindung dao atau bertarung dengan Su Jinglei dan Master Wenshin. Namun, dia hanyalah seorang Dewa Emas dan Master Wenshin hanyalah Dewa Emas sempurna tahap akhir. Bagaimana Perfected Golden Immortal tahap akhir bisa menandingi dua Dewa Misterius ini? Ah, jadi itu Tuan Wenshin. He he, sebenarnya kami melihat buah-buahan ini dari jauh. Sebenarnya kami melihatnya terlebih dahulu. Su Jinglei tersenyum. Saudara Su, mereka hanya seorang Grand Luo dan seorang Dewa Emas. Apakah kamu benar-benar perlu membuang-buang waktu untuk mereka? Mari kita ambil saja buahnya untuk menghindari masalah lebih lanjut. Suan Immortal lainnya mendengus dan hendak bergerak. Pada saat ini, dua sosok lagi turun dari langit dan muncul di depan mereka berempat. Itu mereka. Ekspresi mereka berempat berubah. Ada 20 buah pelindung dao di pohon layu ini. Ying Si terkejut. Ji Si Jun melirik Su Jinglei dan Master Wenshin sebelum melihat Ki Ye. Dia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali, saya bisa mengumpulkan bunga sekarang. Ekspresi Ki Ye berubah serius. 2826. Mendengar perkataan Ji Si Jun, Ying Si tersenyum, Si Jun, ayo kita kumpulkan buah penjaga dao ini dulu. Jika kamu ingin membunuh bocah itu, kita akan melakukannya nanti. Oke, Ji Si Jun mengangguk. Tidak lama kemudian, buah pelindung dao di pohon yang layu semuanya dikumpulkan oleh Ying Si. Dia memberikan 10 kepada Ji Si Jun. Saat ini, selama mereka berdua melantunkan suara Ji Suan Ling di dalam hati, mereka dianggap telah menyelesaikan persidangan dan dapat meninggalkan tempat ini. Namun, Ji Si Jun ingin membunuh Ning Ki, dan Ying Si juga punya alasannya sendiri. Jadi, tidak perlu meninggalkan tempat ini terlalu dini. Melihat adegan ini, hati Su Jing Lei dan Ki Xin sangat sakit. Jika mereka datang seperempat jam lebih awal, buah-buahan ini akan menjadi milik mereka. Setelah mengumpulkan buah-buahan, pandangan Ji Si Jun kembali tertuju pada Ki Ye. Dia berkata dengan acu tak acu, bunuh dirimu untuk menghindari rasa sakit fisik. Ekspresi Ki Ye jelek, jejak kemarahan melintas di matanya, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Bunuh diri, jangan pernah memikirkannya. Dia hanya seorang junior, salah satu dari kalian adalah Suan Immortal dan yang lainnya adalah Senior Tai. Mengapa repot-repot dengan Junior Golden Immortal? Biksu Wenshin memaksakan senyum dan berkata, Tuan, tidak perlu memohon kepada mereka. Keponakannya tidak bisa mengalahkan kakak, jadi dia secara alami akan membalaskan dendamnya. Itu hanya kematian, apa yang perlu ditakutkan? Ki Ye mencibir. Su Jing Lei dan Ki Xin mundur, tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ying Si tiba-tiba melihat mereka dan berteriak dengan dingin, kalian berdua mau kemana? Senior, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita pergi sekarang. Su Jing Lei buru-buru tersenyum. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Berdiri dengan benar. Ying Si mencibir. Setelah mendengar ini, Su Jing Lei dan Ji Si Jun saling bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tiba-tiba berpikir karena Ying Si dan Ji Si Jun ingin membunuh Ki Ye, mereka pasti tidak akan membiarkan Yang Mulia Wenshin hidup-hidup. Jika ini terjadi, mereka akan menyinggung Ningqi. Mengingat hubungan Ningqi dengan Kaisar Putih Dewa Abadi. Mengingat hubungan Ningqi dengan Kaisar Putih Raja Abadi, jika mereka mengetahui hal ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dengan cara ini, bahkan mereka akan menjadi sasaran pemusnahan. Setelah mengetahui hal ini, keduanya terlihat sangat tidak sedap dipandang. Haha, kamu cukup berani. Namun, aku telah melihat banyak orang yang tidak takut mati. Kamu harus tahu bahwa ada banyak hal menakutkan di dunia ini selain kematian. Mereka yang tidak takut mati akan melakukannya. Dengan getir memohon agar aku memberi mereka kematian pada akhirnya. Bagaimana menurutmu jika kamu membandingkannya dengan mereka? Yingxi memandang Kiai dengan senyuman yang bukan senyuman. Ingin menyiksaku. Kiai sedikit terkejut, dan wajahnya menjadi pucat. Kalian berdua adalah senior. Mohon murah hati dan maafkan muridku. Jika kalian benar-benar ingin membunuhnya, tolong beri dia kematian yang cepat. Biksu Wenshin menghela nafas dalam hatinya dan berkata. Apakah menurutmu dewa emas sempurna tahap akhir saja yang memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Giliranmu akan segera tiba, jangan khawatir. Yingxi dengan dingin mencipir. Ia lalu menoleh ke arah Jisijun. Jisijun, ayo kita habisi mereka secepat mungkin. Kita akan pergi mencari bocah itu. Iya. Jisijun mengangguk sedikit dan mengulurkan tangan untuk meraih Kiai. Gelombang energi dao besar melonjak dari telapak tangannya dan berubah menjadi puluhan cambuk. Jika Kiai terkena salah satu dari mereka, dia pasti akan mati di tempat. Tepat ketika semua orang mengira Kiai pasti sudah mati, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Kiai. Puluhan cambuk yang terbentuk dari kekuatan grandao langsung menyerang dada sosok itu. Kemudian, sosok itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Hah. Jisijun sedikit terkejut. Orang yang datang mampu menahan serangannya tanpa bergerak. Sebaliknya, dia menghancurkan energi dao besarnya. Ini berarti bahwa budidaya pihak lain setidaknya berada di alam abadi primordial. Yingxi segera bereaksi dan mendengus dingin ke arah Ningyi, siapa kamu? Mengapa anda ikut campur dalam urusan orang lain? Kami terselamatkan. Su Jinglei dan Xuan Immortal lainnya saling memandang dengan gembira. Selama situasinya berubah, mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Kaka ada di sini. Setelah Kiai melihat penampilan Ningyi, dia langsung melihat sekeliling dengan heran. Ini pengawal saudara Ning. Dia benar-benar belum mati, tapi untuk bisa menahan serangan Jisijun, aku khawatir dia sangat kuat. Biksu Wenshin memandang Ningyi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia belum pernah melihat Ningyi beraksi sebelumnya. Satu-satunya saat adalah pada uji coba tahap kedua ketika semua orang tersapu ombak ke pantai. Namun saat itu, dia hanya mencurigai kekuatan Ningyi dan tidak melihat cara Ningyi dengan matanya sendiri. Pantai! Ningyi memandang Ningyi dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Anda! Ningyi mengerutkan ke Ning dan hendak berbicara ketika matanya bergerak sedikit dan melihat ke arah tertentu. Di saat yang sama, sesosok tubuh perlahan keluar dari bayang-bayang hutan lebat dan muncul di depan semua orang. Ekspresi Ningyi dan Jisijun sedikit berubah saat melihat sosok ini. Saudara Ning, kamu datang pada waktu yang tepat. Biksu Wenshin melihat Ningyi dan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia lupa memanggil Ningyi dengan nama samarannya. Itu dia! Su Jinglei sedikit terkejut dan bingung. Ningyi hanyalah seorang dewa emas di puncak alam abadi emas. Bukannya bersembunyi atau melarikan diri, dia malah berinisiatif untuk keluar. Mengapa? Ningyi menganggup dan tersenyum pada Biksu Wenshin, lalu memandang Yingxi dan Jisijun dan berkata, Jika saya tidak kebetulan lewat di sini, apakah anda akan menyiksaki ia sampai mati? Yingxi menatap Ningyi dengan dingin dan tidak menjawab. Perhatiannya terfokus pada Ningyi. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningyi, yang membuatnya sangat ketakutan. Mata Jisijun menjadi dingin saat dia menatap Ningyi, Su Fan mati di tanganmu. Ya, sepertinya kamu memegang tanda nyawanya di tanganmu. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu kalau dia sudah mati? Ningyi tersenyum dan menganggup. Apa, Jisijun? Keponakanmu mati di tangannya? Yingxi sedikit terkejut. Jisijun belum pernah mengatakan hal ini padanya sebelumnya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Jisijun begitu bertekad untuk membunuh Ningyi. Hari ini, kamu harus mati. Jisijun memelototi Ningyi dan menggertakkan giginya. Saat ini, wajah cantiknya dirusak oleh kebencian di wajahnya. Salah, kamulah yang harus mati. Sudut mulut Ningyi melengkung. Ningyi, tangkap wanita itu hidup-hidup dan bunuh pria itu. Pada saat berikutnya, Ningyi meraih Kiye dan Biksu Wenshin dengan satu tangan dan mundur dengan cepat. Saat Jisijun dan Yingxi bereaksi, Ningyi sudah berada di depan mereka. Orang ini benar-benar mendengarkan perintahnya. Yingxi dan Jisijun kaget. Su Jinglei dan suan immortal lainnya juga tercengang dengan pemandangan ini. Cara mereka memandang Ningqi berubah drastis. Tidak hanya dia adalah teman baik Kaisar Putih Raja Abadi, dia juga memiliki bawahan yang sangat kuat. Mereka bahkan curiga bahwa Ningqi adalah anak haram dari seorang Kaisar Abadi. Mundur 2827 Su Jinglei dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Bagaimanapun, Yingxi adalah seorang penggarap persatuan primordial. Bagaimana dia bisa dikirim terbang begitu saja. Terlalu kuat. Su Jinglei menghela nafas dalam hatinya. Yingxi bahkan lebih terkejut darinya. Pukulan Ningyi barusan secara langsung menyebabkan energi dao besar di tubuhnya menjadi kacau. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Aku bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, Yingxi ragu-ragu sejenak. Dia melirik Yi Xi Jun dan berbalik untuk melarikan diri. Antara hidupnya dan seorang wanita, dia memilih hidupnya. Di mana kamu bisa melarikan diri. Suara Ningyi tiba-tiba terdengar di atas Yingxi. Yingxi bereaksi sangat cepat. Dia bertepuk tangan di udara. Pada saat yang sama, pedang abadi terbang keluar dari lautan kesadarannya dan menebas Ningyi. Bang! Yingxi hanya merasakan kekuatan besar melewati kepalanya ke dalam tubuhnya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah. Pedang abadinya terus-menerus meronta di tangan Ningyi, tapi tidak bisa lepas sama sekali. Yingxi mencoba mengatur napasnya sambil menatap Ningyi dengan panik. Melihat ini, Qi Yei buru-buru mengirimkan suaranya kepada Ningqi, saudara Beiksuan. Dia dan wanita itu masing-masing memiliki 10 buah penjaga tau. Mereka baru saja dipetik. Ningqi mendengar ini dan hatinya tergerak. Saat berikutnya, Ningyi dengan berani menyerang, tidak memberi Yingxi waktu untuk bereaksi. Selama waktu ini, Yingxi juga mulai melafalkan nama Ji Xuanling dalam hati, ingin melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, dia hanya mengucapkan dua kata ketika serangan Ningyi telah menimpanya. Aku tidak bisa menerima ini. Pikiran terakhir terlintas di benak Yingxi. Dia tiba-tiba mati di tempat. Sosok Ningyi bergerak dan menghilang di tempat. Hampir bersamaan dengan Ningqi, dia tiba di tempat Ji Si Jun mendarat. Terlepas dari kekacauan di sekelilingnya, Ji Si Jun sudah lama pergi. Wanita ini berlari sangat cepat. Ningqi mencibir. Tak perlu dikatakan lagi, Ji Si Jun pasti telah melafalkan nama Ji Xuanling dalam hati dan meninggalkan dunia rahasia ini. Ningqi mengeluarkan cincin interspatial dari tubuh Yingxi dan menemukan sepuluh buah penjaga tau. Setelah memasukkannya ke dalam tas spasial, matanya tertuju pada Su Jinglei dan Kie. Jantung Su Jinglei berdetak kencang saat dia buru-buru mengambil langkah ke depan dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Saudara Wu. Jika bukan karena Saudara Wu dan senior ini, kami berempat akan mati di tangan mereka hari ini. Apakah kamu memiliki buah pelindung tau? Ningqi berkata dengan ringan. Mendengar ini, keduanya terkejut dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ningqi dengan sabar memandanginya dan setelah beberapa saat, Su Jinglei tersenyum, kami belum menemukan satupun buah penjaga tau. Jika kami menemukannya, kami akan memberikannya kepada Anda sebagai tanda terima kasih kami. Saya harap Saudara Wu tidak akan menyalahkan kita. Saudara Wu, keduanya bersiap untuk merebut buah pelindung dao kita. Biksu Wenshin maju selangkah dan menatap Su Jinglei sambil tersenyum tipis. Apa, Biksu Wenshin, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Saat itu, buah tau sedang tumbuh di pohon yang layu. Itu adalah benda tanpa pemilik. Bagaimana kamu bisa mencurinya? Su Jinglei terkejut. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari niat membunuh di mata Ningqi. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengatupkan giginya dan melemparkan buah pelindung dao ke Ningqi. Saudara Wu, orang yang lugas tidak akan bertele-tele. Ini adalah satu-satunya buah pelindung dao milikku. Bolehkah aku menggunakannya untuk menukar buah pelindung dao milikku? Kehidupan. Setelah jeda, dia melihat ke arah Suan Immortal lainnya. Saudara Zhao, keluarkan buah pelindung dao. Suan Immortal dengan enggan mengeluarkan buah pelindung dao dan melemparkannya ke Ningqi. Dengan dua buah pelindung dao di tangannya, Ningqi tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Lain kali kita bertemu, kamu tidak akan bisa pergi tanpa buah pelindung dao. Iya. Su Jinglei dan Suan Immortal dengan cepat merespons dan pergi dengan tergesa-gesa. Menambahkan empat buah pelindung dao dari sebelumnya, Ningqi sekarang memiliki total enam belas buah pelindung dao. Namun, ini masih jauh dari cukup bagi Ningqi. Dia tidak tahu berapa banyak buah pelindung dao yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Pil Suan Dao. Karena dia jarang datang ke sini, tentu saja dia harus menjarah sebelum pergi. Biksu Wenshin, ayo pergi. Mari kita bertemu dengan pendeta Scarlet Flame dan mencoba keberuntungan kita. Ningqi tersenyum pada keduanya. Ji Si Jun kembali ke pegunungan. Ketika dia muncul, dia menemukan bahwa banyak makhluk abadi juga telah menemukan sepuluh buah pelindung dao dan meninggalkan alam rahasia. Ji Suan Ling memandang Ji Si Jun dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Ji Si Jun segera bereaksi dan mengeluarkan sepuluh buah pelindung dao yang diperolehnya dan menyerahkannya kepada Ji Suan Ling. Hanya sepuluh. Ji Suan Ling berkata dengan acuh tak acuh. Hanya sepuluh. Ji Si Jun menganggup dengan tenang. Kenyataannya, dia menyembunyikan beberapa. Jika dia mengeluarkan semuanya, dia akan menjadi idiot. Buah pelindung dao telah punah di dunia luar. Dia mungkin bisa menggunakan beberapa di masa depan. Mem, aku ingat kamu adalah Ji Si Jun, peringkat ke sembilan dalam peringkat abadi Suan, kan? Ji Suan Ling memandang Ji Si Jun dari atas ke bawah dan tiba-tiba berbicara. Banyak makhluk abadi di dekatnya memandang Ji Si Jun dengan sedikit rasa iri. Menurut pendapat mereka, fakta bahwa kaisar abadi kuno seperti Ji Suan Ling bersedia berbicara beberapa patah kata dengan Ji Si Jun sudah merupakan indikasi jelas dari sikapnya. Kemungkinan besar Ji Si Jun telah dipilih oleh keluarga Tiandao. Ya, Ji Si Jun menganggup dengan hormat. Kamu dan aku mempunyai nama keluarga yang sama, jadi kita bisa dianggap mempunyai sejarah tertentu. Bagaimana dengan ini, jika kamu dapat mencapai langkah ketujuh dalam percobaan keempat, aku secara pribadi akan menerimamu sebagai muridku. Ji Suan Ling berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mata Ji Si Jun bersinar karena terkejut dan dia segera menangkupkan tangannya. Terima kasih, Senior Ji Suan Ling. Biasanya, hanya mereka yang bisa mencapai langkah ke-9 yang bisa diterima sebagai murid oleh kaisar abadi. Sekarang, dia hanya perlu mencapai langkah ke-7 untuk menjadi murid Ji Suan Ling. Ji Si Jun sangat yakin dengan bakatnya. Langkah ke-7 jelas bukan masalah, tapi dia tahu kemungkinan besar dia tidak akan bisa mencapai langkah ke-9. Itu sebabnya dia sangat terkejut. Setelah itu, Ji Si Jun berdiri dengan hormat di dekat Ji Suan Ling. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah menganggap dirinya sebagai murid Ji Suan Ling. Namun, sebuah wajah muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Selama aku lulus ujian ke-4, aku akan bisa menjadi murid kaisar abadi. Pada saat itu, aku pasti akan membunuhmu dan membalaskan dendam lusufan. Ji Si Jun berkata dalam hatinya. Adapun Ying Si, dia tahu bahwa dia mungkin sudah terbunuh. Hidup dan matinya tidak akan menjadi perhatian Ji Si Jun. 2828 Orang-orang itu sepertinya memiliki beberapa buah pelindung dao. Di puncak gunung, empat dewa mistik berdiri berdampingan. Mata mereka tertuju pada kelompok Ning Ki. Setelah berdiskusi singkat, mereka terbang ke udara dan tiba di hadapan kelompok Ning Ki dalam sekejap. Pendeta Scarlet Flame dan empat dewa Suan lainnya menjadi pucat ketika mereka melihat empat dewa Suan turun dari langit. Namun, Biksu Wenshin dengan tenang menatap ke arah Ning Yi dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kalian berempat punya buah pelindung dao? Hah? Keempat dewa mistik hendak meminta kelompok Ning Ki untuk menyerahkan buah pelindung dao ketika mereka tercengang oleh pertanyaan Yang Mulia Wenshin. Sepertinya ada yang tidak beres. Mereka lah yang berencana merampok orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bertanya apakah mereka punya buah pelindung dao. Pendeta Red Flame dan empat dewa mistik lainnya menatap Guru Wenshin dengan bingung. Yang Mulia Wenshin, apa yang kamu lakukan? Jangan memprovokasi keempat orang ini. Mereka semua adalah dewa mistik. Jika mereka bertarung, tidak peduli seberapa kuat susunan pedang saudara Ning, kita akan tetap mati di tangan mereka. Pendeta Red Flame mengirimkan suaranya kepada Yang Mulia Wenshin. Jangan takut, saya tahu apa yang saya lakukan. Yang Mulia Wenshin tersenyum pada Pendeta Red Flame. Pendeta Red Flame sedikit terkejut dan penasaran. Dari mana datangnya keyakinan Yang Mulia Wenshin? Sungguh gertakan. Salah satu dewa mistik mendengus, kalian sudah lama berada di sini. Serahkan semua buah pelindung dao dan aku akan membiarkan kalian meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburan kalian. Saudara Ning, bagaimana menurutmu? Yang Mulia Wenshin tersenyum pada Ningki. Saudara Beiksuan, ini jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Mungkin mereka telah merampok banyak dewa. Mereka pasti memiliki beberapa buah pelindung dao. Kiyie menyelah. Ningki tersenyum dan sambil berpikir, Ningyi langsung menyerang ke depan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, keempat dewa mistik ditekan oleh Ningyi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka akhirnya mengerti mengapa Yang Mulia Wenshin begitu tenang. Ada seorang taiyi di tim ini. Berengsek. Mereka berempat dipenuhi penyesalan. Mereka baru saja menyadari bahwa budidaya Ningyi sedikit tidak terduga, tetapi tim Grenluo dan Dewa Emas ini bahkan tidak memiliki dewa mistik. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Ningyi adalah seorang primordial imortal. Lelucon yang luar biasa. Mengapa seorang taiyi bermain-main dengan junior ini? Dia sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Ayo, serahkan cincin semesta. Ningyi tersenyum dan berkata, Jika ada buah jalan di dalamnya, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan mengirimmu pergi. Siapakah Dewa Emas ini? Mereka berempat memandang Ningyi dengan kaget, lalu ke Ningyi. Mereka menyadari bahwa Ningyi tampaknya bukan pemimpin tim di depan mereka, tetapi Ningyi, Dewa Emas yang sempurna. Rekan Daois, ini adalah cincin kami. Semua buah daobi yang kami kumpulkan ada di dalam. Tolong selamatkan hidup kami, karena kami tidak melakukan kesalahan besar. Namun, setelah Ningyi mengambil cincin interspatial, dia berkata kepada Ningyi, Mereka tidak jujur. Bunuh mereka. Tunggu. Mereka berempat menunjukkan ekspresi ketakutan, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, Juga, kami telah menyembunyikan beberapa buah pelindung dao di suatu tempat. Jika kamu berjanji tidak akan membunuh kami, kami akan membawamu ke sana. Kie dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu licik. Mereka menyembunyikan buah daobi di tempat lain, bukan di diri mereka sendiri. Memimpin. Ningyi berkata sambil tersenyum tipis. Segera, keempatnya membawa Ningyi ke sarang sementara mereka. Benar saja, mereka menemukan empat buah daobi lagi. Selain empat buah di cincinnya, ada total delapan buah daobi. Ningyi tanpa basa-basi memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Sekarang, dia memiliki total 24 buah daobi. Namun jumlah ini masih jauh dari cukup. Jika yang mulia Red Flame dan yang lainnya ingin meninggalkan dunia rahasia ini, mereka masing-masing membutuhkan setidaknya 10. Bisakah kita pergi sekarang? Keempat dewasuan memandang Ningyi mengambil buah daobi mereka dengan sakit hati. Mereka memaksakan senyum. Ya, kamu boleh pergi sekarang. Ningyi mengangguk sambil tersenyum. Keempatnya menghela nafas lega. Meskipun mereka telah kehilangan banyak buah daobi, setidaknya pihak lain menepati janjinya dan tidak mengambil nyawa mereka. Hahaha, bajingan itu pasti tidak menyangka ini adalah sarang kita yang sebenarnya. Seperti yang saya katakan, jika kita terus merampok buah daobi milik orang lain, kita pasti akan menendang lempengan besi. Bagaimana kita bisa membawa buah daobi bersama kita? Jika tempat ini juga digerebek, kami akan menderita kerugian besar. Di jurang tersembunyi, mereka berempat telah menyiapkan formasi mantra penyembunyian. Setelah Ningyi melepaskan mereka, mereka mengitari jurang beberapa kali sebelum akhirnya mencapainya. Mereka menemukan gua tersembunyi, dan mereka berempat mulai menggali. Setelah menggali satu meter ke dalam tanah, mereka memakan lusinan buah pelindung daobi. Itu muncul di depan mereka. Saudara Baili, kamu pintar. Kalau tidak, kali ini kita sama sekali tidak bisa melindungi kumpulan buah pelindung dao ini. Sayangnya, sayang sekali, orang itu telah menyita delapan buah tadi. Jika kita punya delapan buah itu, maka kita akan melakukannya. Sepenuhnya bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika kita terus tinggal di sini, maka kita tidak akan bisa menghindari pertemuan dengan pelat besi. Suan Immortal lainnya memuji. Lalu, ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Mereka hanya mengubur 32 buah pelindung dao di sini, hanya cukup untuk mereka bertiga pergi. Suan Immortal bernama Broter Baili tertawa puas, apa yang terburu-buru? Apakah kamu takut setengah mati kali ini? Jarang sekali kita bisa datang ke alam mistik ini. Jika kita tidak menemukan lebih banyak buah pelindung dao, bagaimana kita bisa menghadapi diri kita sendiri? Karena keluarga Tian Dao pun menginginkan buah ini, saya rasa saya tidak perlu mengatakan betapa berharganya buah ini, bukan? Oh begitu. Pada titik ini, langkah kaki terdengar dari luar gua, menghentikannya untuk melanjutkan. Sosok familiar Ning Yi muncul di depan mereka berempat sekali lagi. Anda! Mereka berempat memandang Ning Yi dengan ngeri. Mereka tidak menyangka Ning Yi mengikuti mereka sampai ke sini. Pada saat ini, salah satu dewa Suan bereaksi dengan cepat dan menerkam buah pelindung dao. Namun, Ning Yi lebih cepat. Suan imortal ditampar sampai mati oleh Ning Yi. Tiga lainnya sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Ning Yi mengambil semua buah pelindung dao dan meninggalkan gua. Wajah mereka langsung pucat pasi. Tidak lama kemudian, Ning Yi kembali ke tim dan menyerahkan 32 buah pelindungan dao kepada Ning Yi. Biksu Wenshin dan yang lainnya terkesan dengan tindakan Ning Yi. Saudara Bei Suan, bagaimana kamu tahu bahwa mereka masih memiliki buah pelindung dao? Ki Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir. 2829. Beberapa bulan kemudian, area tempat Ning Yi dan yang lainnya berada telah dieksplorasi oleh orang banyak. Banyak dewa yang memperhatikan mereka ditekan oleh Ning Yi bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Ning Yi menyimpan buah penjaga dao satu demi satu. Kecepatan dia mendapatkan buah itu jauh lebih cepat daripada mencarinya sendiri. Uji coba ini seharusnya gratis untuk semua, jadi ketika makhluk abadi di alam mistik bertemu, ikan besar akan memakan ikan kecil, dan ikan kecil akan memakan udang. Setelah ikan besar kenyang, mereka tentu ingin memakan kelompok udang Ning Yi. Bagaimana mungkin mereka mengira kelompok Ning Yi adalah hiu? Setiap kali ikan besar dimakan oleh Ning Yi dan yang lainnya, gelombang buah penjaga dao akan muncul. Itu setara dengan dewa di dekatnya yang menjadi pekerja potensial Ning Yi dan yang lainnya. Mereka akan membantu mereka mendapatkan buah penjaga dao dan kemudian, dengan baik hati, mengirimkannya ke Ning Yi dan yang lainnya. Buah dao guardian di sini cukup bagimu untuk menyelesaikan uji coba. Ambil dan pergi. Ning Yi mengeluarkan buah penjaga dao dan memberikan masing-masing sepuluh buah. Tidak ada yang keberatan. Mereka tahu bahwa berkat Ning Yi dan Ning Yi mereka bisa mengumpulkan buah penjaga dao dengan begitu cepat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bergerak bebas di alam rahasia bahkan dengan basis budidaya Grand Heavenly Luo mereka. Mereka akan dibunuh dan dirampok jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan mistik imortal. Kakak Beixuan, kami akan menunggumu di luar. Ki Ye berkata pada Ning Yi setelah mengambil buah penjaga dao. Mem. Ning Yi mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, semua orang menghilang di tempat satu demi satu. Setelah menyuruh Ki Ye dan yang lainnya pergi, Ning Yi menghela nafas lega. Kehadiran mereka hanya akan menghambat pergerakan Ning Yi. Sekarang setelah mereka pergi, Ning Yi akan bisa membunuh siapapun di negeri misteri ini selama dia tidak bertemu siapapun di level raja abadi dengan kemampuannya sebagai dewa sejati kesatuan primordial. Satu bulan lagi berlalu, ketika Ning Yi dan Ning Yi melewati sebuah lembah, mereka tiba-tiba dihentikan oleh formasi susunan. Oh itu kamu. Seorang imortal yang tampak seperti anak berusia tujuh atau delapan tahun berdiri di udara dan menatap Ning Yi. Dia tanpa sadar mengerutkan kening saat pandangannya tertuju pada Ning Yi. Tai Yi. Mata Ning Yi berkedip. Tepat pada saat ini, tiga sosok lainnya berlari mendekat. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang membawa keranjang bunga, yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan tongkat berkepala naga, dan yang terakhir adalah seorang pemuda yang murung. Setelah ketiganya melihat penampilan Ning Yi, penjual bunga itu sedikit mengernyit. Anak yang tidak menua, anak ini memiliki hubungan yang baik dengan kaisar Bai. Biarkan dia pergi. Sebelum bocah tak menua itu dapat berbicara, pemuda itu tertawa sinis, ku dengar kaisar putih dan raja abadi lainnya terlibat dalam pertempuran sengit. Ada banyak sekali buah pelindung dao di daerah tempat mereka berada. Ini tidak seperti di mana kita berada sekarang. Sangat tandus. Sekecil apapun daging lalat, tetap saja daging. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Orang tua dengan staf kepala naga mengangguk. Ular Yin benar, tidak peduli seberapa kecil daging lalat, itu tetaplah daging. Kunci mereka dilembah terlebih dahulu. Ketika mereka memikirkannya dengan matang, mereka secara alami akan menyerahkan buah penjaga dao. Bocah yang tidak menua itu tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih Ning Yi dan Ning Yi. Ning Yi menggerakkan kepalanya sedikit dan menatap Ning Yi. Selama Ning Yi memberi perintah, dia bisa langsung membunuh sekelompok orang ini. Namun, Ning Yi tidak membiarkannya melakukannya. Sebaliknya, dia membiarkan mereka berdua ditangkap oleh bocah tak menua dan dibawa ke lembah. Di lembah, ada ratusan dewa duduk bersila. Ketika mereka melihat bocah tak menua muncul, wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Kalian berdua tinggal di sini. Kami, empat dewa jahat dao, adalah orang-orang yang lurus dan lurus. Kami tidak akan merampok buah pelindung dao kalian. Kami akan memberi kalian waktu satu hari untuk mempertimbangkan apakah kalian ingin menyerahkan buah pelindung dao tersebut. Buah pelindung dao atau tetap di sini sampai waktunya habis dan jadilah nutrisi bagi alam mistik ini. Bocah tak menua menertawakan Ning Yi dan Ning Yi. Sosoknya langsung menghilang di tempat. Para dewa di lembah memandang Ning Yi dan Ning Yi dengan sedikit rasa senang. Apakah kalian berdua memiliki buah pelindung dao? Seorang pria berwajah galak yang berjarak kurang dari sepuluh kaki dari Ning Yi dan Ning Yi tiba-tiba bertanya. Auranya menunjukkan bahwa dia adalah seorang abstrus imortal, seorang abstrus imortal tahap akhir. Tidak. Ning Yi tersenyum. Hehe. Pria kekar itu mencibir. Tanpa buah pelindung dao, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ketika waktu alam mistik habis, kamu akan tinggal di sini selama sisa hidupmu. Apa maksudmu? Ning Yi tersenyum. Pria kekar itu sepertinya suka mengobrol, atau mungkin dia terlalu bosan. Ternyata keempat dewa jahat dao telah memasang mantra pembatas khusus di lembah. Dewa di bawah Grand Unity tidak bisa meninggalkan tempat ini tanpa izin dari empat dewa. Tapi selama mereka menyerahkan buah pelindung dao mereka, mereka akan dibebaskan. Itu setara dengan penjara. Empat dewa dari jalur rusak telah melakukan ini sejak awal. Meskipun hanya ada beberapa ratus dewa di lembah, sebenarnya ada lebih dari seribu. Namun pada akhirnya, mereka semua menyerahkan buah pelindung dao mereka. Hanya setelah menyerahkan buah pelindung dao barulah mereka bisa pergi. Bukankah itu berarti keempat senior itu memiliki ribuan buah pelindung dao? Ning Yi sedikit terkejut. Pria kekar itu tanpa sadar mendonga dan melihat keempat dewa sedang menjaga lembah, mengabaikan mereka. Dia berbisik, itu benar. Jika mereka sudah memiliki ribuan buah pelindung dao, saya akan meninggalkan tempat ini. Mereka terlalu serakah. Ada beberapa dewa persatuan agung yang memasuki alam mistik kali ini. Bukankah keempat senior itu tertarik pada begitu banyak buah pelindung dao? Ning Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa abadi lainnya menyela, wilayah kami sangat terpencil, dan hanya ada sedikit buah pelindung dao, tidak seperti daerah lain. Itu sebabnya hanya ada sedikit dewa persatuan agung. Beberapa dewa persatuan besar mencoba merebut buah pelindung dao dari empat dewa, tapi mereka semua gagal. Bahkan Grand Unity Immortal tahap akhir tidak percaya diri untuk menang melawan empat dewa ketika mereka bergabung. Primordial Immortal mana yang berani mengambil risiko terluka atau bahkan terbunuh demi harta benda duniawi ini. Beberapa dewa persatuan agung bahkan meniru empat dewa dan mendirikan penjara seperti milik kita di tempat-tempat tertentu untuk memenjarakan dewa yang lewat. Para dewa bahkan keluar dan menangkap siapapun yang mereka lihat. Hanya mereka yang menyerahkan buah pelindung dao yang memiliki kesempatan untuk pergi. Hmm. Ning Yi mengangguk sambil berpikir. Saat itu, beberapa kelompok dewa ditangkap oleh bocah tak menua di lembah. Dewa-dewa ini hanyalah dewa emas, dan wajah mereka penuh ketakutan. Sebelum Unaging Boy pergi, mereka segera menyerahkan buah pelindung dao. Kamu masuk akal. Anda bisa pergi sekarang. Bocah yang tidak menua itu mengangguk sambil tersenyum. Setelah menyingkirkan buah pelindung dao, dia membentuk segel tersebut. Kemudian, sebuah celah tiba-tiba muncul di barisan di udara. Kelompok dewa emas dengan cepat melarikan diri melalui celah tersebut. Bagaimana? Adakah yang sudah memikirkannya dengan matang? The Unaging Boy memandang kerumunan sambil tersenyum, dan matanya tiba-tiba tertuju pada Ning Yi. Bagaimana denganmu? Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Jika sudah, segera serahkan buah pelindung dao, dan aku akan mengampuni kalian berempat. 2830 Ratusan dewa yang dipenjara di lembah memandang Ning Yi secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit rasa kasihan. Orang ini mungkin menjadi gila karena ketakutan, kan? Seorang dewa emas yang sempurna berani mengancam empat dewa dari jalan jahat. Saya ingat ada planet kelas tujuh yang tidak menyukai empat dewa dari jalan jahat dan bergabung dengan semua sekte lurus untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, seluruh planet dibantai, dan dewa primordial dari sekte lurus terbunuh. Mereka melolong selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dibunuh. Anak ini berada dalam masalah besar hari ini. Aku tidak percaya aku mengatakan begitu banyak kepada orang gila. Pria kekar itu menatap Ning Yi dengan mulut ternganga dan tanpa sadar mundur. Wanita tua yang menjual bunga, pria tua dengan tongkat berkepala naga, dan pria muda bernama ular tersembunyi muncul di samping bocah tak menua satu demi satu dan memandang Ning Yi dengan ekspresi aneh. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin kami menyerahkan buah dauguar? Hiden Senake memandang Ning Yi dengan senyum tipis, matanya berkedip dengan sedikit niat membunuh. Saya mendengar bahwa bahkan primordial imortal tahap akhir tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda jika Anda bergabung. Tapi bagaimana dengan primordial imortal yang sempurna? Ning Yi memandang ular tersembunyi dan tersenyum. Pada saat berikutnya, aura agung muncul dari tubuh Ning Yi. Semua makhluk abadi dilembah memucat saat mereka menatap Ning Yi dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Primordial imortal yang sempurna Empat dewa dari jalan jahat menatap kosong ke arah Ning Yi. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, mereka hanyalah dewa primordial tingkat menengah. Jika mereka berempat bergabung, mereka bisa melawan primordial imortal tahap akhir dengan harta sihir dan kartu truf mereka, tapi mereka tidak memiliki peluang melawan primordial imortal yang sempurna. Aku tahu anak ini tidak sesederhana itu. Itulah yang kamu dapatkan karena serakah. Wanita tua itu mengirimkan suaranya ke tiga orang lainnya dengan marah. Kiden Senake dan dua lainnya tampak tidak yakin, tetapi mereka sedikit banyak menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan membiarkan Ning Yi dan ular tersembunyi pergi. Apa yang anda inginkan, Yang Mulia? Tanya wanita tua itu sambil menghela nafas. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Serahkan buah dauguard yang anda peroleh baru-baru ini, dan masalah ini akan selesai. Ning Yi tersenyum. Kamu terlalu serakah. Kami berempat telah bekerja keras selama berhari-hari, namun kamu ingin mengambil semua buah kami. Kata ular tersembunyi dengan marah. Ning Yi menatapnya perlahan. Apa hubungannya denganku seberapa keras kamu bekerja? Saya hanya menginginkan hasilnya, bukan prosesnya. Entah kamu memberiku buah pelindung dao, atau kamu bisa mati. Sesederhana itu, yang mana yang kamu pilih? Ketika makhluk abadi di lembah mendengar ini, mereka semua merasa lega. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh latar belakang Ning Yi. Apa yang harus kita lakukan? Si bocah tak menua melihat ketiga orang lainnya. Berikan padanya, buah pelindung dao hanyalah benda luar. Karena kita masih punya waktu, kita bisa terus mengumpulkan buah pelindung dao di sini. Jika kita kehilangan nyawa, kita akan kehilangan segalanya. Orang tua dengan staf kepala naga menghela nafas dalam hatinya dan mengirimkan suaranya. Sedikit kengganan muncul di mata Hiden Senake. Dia tanpa sadar menatap Ning Yi dan merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia menemukan Ning Yi sedang menatapnya. Ning Yi tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan sabar sambil setengah tersenyum. Sekitar delapan napas kemudian, keempatnya mencapai kesepakatan dan berkata kepada Ning Yi, Kami belum mengumpulkan buah pelindung dao sebanyak itu, totalnya hanya sekitar tiga ribu. Kami akan memberi Anda tiga ribu. Bagaimana menurut Anda? Ning Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku ingin semuanya. Kamu sudah keterlaluan. Ular tersembunyi sangat marah. Ning Yi, lakukanlah. Ning Yi tersenyum. Tunggu. Wanita tua itu dengan cepat berkata, Baiklah, semuanya milikmu. Semua buah pelindung dao adalah milik Anda. Sepuluh menit kemudian, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi. Ning Yi melirik ular tersembunyi sambil tersenyum. Yang terakhir menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Ning Yi, takut dia tidak bisa menahan diri dan akan menyerang Ning Yi. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu selama ini. Aku berangkat dulu. Ning Yi tersenyum. Begitu dia selesai, dia dan Ning Yi melayang ke langit. Keempat dewa jahat dengan cepat menciptakan celah untuk mencegah Ning Yi merusak formasi. Para dewa di lembah agak kecewa. Mereka ingin melihat Ning Yi dan Li Siandau bertarung dengan empat dewa jalan jahat, dan kemudian mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pertarungan belum dimulai. 3300 buah pelindung dao yang diserahkan empat dewa telah menghilang tanpa jejak. Terutama pria kekar yang berbicara dengan Ning Yi tadi. Dia memandang Ning Yi dengan sedih dan membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Saat keempat dewa jahat menghela nafas lega, sosok Ning Yi berhenti. Kempat dewa jahat mengira Ning Yi telah berubah pikiran. Dia tidak hanya mengambil buah pelindung dao, tetapi dia juga ingin membunuhnya. Jantung mereka berdebar kencang. Ngomong-ngomong, apakah kamu keberatan jika aku meminta seseorang? Ning Yi tersenyum. 2.2 Keempat dewa jahat menghela nafas lega. Jadi dia hanya menginginkan seseorang. Tentu saja tidak. Katakan saja padaku siapa yang ingin kamu bawa. Wanita tua itu tersenyum. Dia. Ning Yi menunjuk pria kekar itu. Pria kekar itu tertegun sejenak. Lalu dia terbang ke langit dengan gembira. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mereka bertiga menghilang dari pandangan, keempat dewa jahat saling memandang. Kemudian ekspresi ular tersembunyi menjadi sedikit jelek saat dia berteriak pada dewa di lembah, Aku tidak punya kesabaran. Jika kalian tidak menyerahkan buah pelindung dao, aku akan membunuh kalian semua. Para dewa di lembah saling memandang. Para dewa yang ingin bertahan untuk sementara waktu juga dengan cepat menyerahkan buah pelindung dao. Mereka yakin bahwa setelah diperas oleh Ning Yi, keempat dewa jahat pasti akan mengalami gangguan mental. Mereka tidak berani bertaruh atas apa yang akan mereka lakukan. Tidak ada seorangpun yang tersisa di daerah ini, Ning Yi menghela nafas setelah berkeliling selama beberapa hari. Buah pelindung dao di area ini mungkin telah jatuh ke tangan empat dewa jahat, dan sekarang menjadi miliknya. Setelah berkeliaran selama beberapa hari, dia hanya melihat beberapa dewa bumi dan dewa surgawi. Dia bahkan tidak melihat Golden Immortal atau Grand Luo. Tempat ini kosong. Adapun dewa bumi dan dewa surgawi, mereka ketakutan setengah mati ketika melihat Ning Yi. Tapi Ning Yi tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia terbang begitu saja. Keempat dewa jahat mengatakan bahwa daerah tempat Kaisar Putih dan yang lainnya berada memiliki banyak buah pelindung dao dan sumber daya yang kaya. Ning Yi berencana untuk pergi melihatnya. Seperti kata pepatah, memanjat di bawah pohon besar itu mudah. Jika dia mengikuti Kaisar Putih sebentar, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang bagus. Beberapa bulan kemudian, Ning Yi bertemu dengan beberapa dewa surgawi di sepanjang jalan. Mereka telah melarikan diri dari area di mana Kaisar Putih dan yang lainnya berada. Mereka bahkan menyarankan Ning Yi untuk tidak pergi ke sana karena itu telah menjadi medan perang bagi Raja Abadi. Semua dewa telah tunduk pada dewa abadi dan berjuang untuk semua sumber daya. Terima kasih telah menonton!